Puluhan nelayan tradisional Karimun yang tergabung dalam enam kelompok, yakni kelompok nelayan ikan bawal, camar laut, nelayan MTKK, nelayan suka maju, nelayan ikan tenggiri, serta nelayan ikan bawal putih, pada hari Selasa 7 Januari mendatangi kantor PT. Pelindo, Pelabuhan Indonesia. Terkait masalah kejelasan wilayah penangkapan ikan untuk nelayan di kebuatan Karimun, khususnya tiga kecamatan, yakni kecamatan Tebing, kecamatan Karimun, dan kecamatan Buru. Menurut para nelayan, kawasan STS atau Ship to Ship atau daerah labu kapal asing di laut Kabupaten Karimun yang dikelola oleh PT. Pelindo merupakan daerah tangkapan para nelayan tradisional. Selama ini, para nelayan hanya diam tidak berani berbuat, namun setelah dibiarkan, ternyata tidak sedikitpun munculnya pengertian dari pihak PT. Pelindo. Haji Alwi Ilyas, koordinator perundingan, menyatakan tuntutan dari para nelayan tradisional ke PT. Pelindo meminta agar pihak Pelindo dapat memindahkan Boya di laut Kabupaten Karimun, sehingga para nelayan dapat beraktivitas mencari ikan seperti biasa. Dalam hal ini, pihak nelayan memberikan waktu selama satu hari agar pihak PT. Pelindo memberikan kejelasan tentang permasalahan tersebut. Sementara itu, Junaidi, manajer operasional PT. Pelindo menyatakan kawasan STS atau Ship to Ship merupakan kawasan labuh kapal asing dan bukan kawasan tangkap ikan nelayan. Namun dalam hal ini, pihak Pelindo akan mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan kawasan penangkapan ikan nelayan tersebut. Ya, tapi ditambah kapal atau apa itu tadi. Ini kan area STS untuk berlaku kapal, untuk ada kegiatan kapal, bukan untuk nelayan. Sebentarnya ya Pak ya, itu mungkin mereka menganggap itu berbeda sosialisasi yang di mereka. Jadi ya, tersebut, ini mungkin masalah ini. Jadi kita coba mencari solusi yang terbaik saja Pak. Pak, memang kan artinya dari pihak nelayan ya Pak yang mendapatkan mitra. Itu memang budaya bulunya daerah mereka, tapi kan apalagi di Nusinan di Utara ini, itu lah, ini masalah mereka yang dikatakan. Sebenarnya kalau diingat-ingat ya Pak, bulu mana nelayan sama STS ya. Saya berjawab, memang benerlah yang benar. Tapi ada inti, udah ada. Dari putri untuk diusahakan apa, dibuat karya STS, jadi ya kita usahakan ini dari arah-karya STS. Ahmad Swarton Endamanik, Ruhmi Ragil, dari Karimun, mengabarkan.